Pengusaha pimpinan cabang Muhammadiyah Medan Tembung, Aswan Lubis, dan pimpinan ranting Muhammadiyah Bandar Selamat Muflih Menulang menjelaskan program subuh berkah dan pengguliran penjaman kepada pengusaha kecil untuk memberikan kemaslahatan kepada warga di sekitar masjid. Penjelasan ini disampaikan Aswan Lubis pada kunjungan Wali Kota Medan, Bobby Aviv Nasution, pada acara safari Jumat di Masjid Takwa Muhammadiyah. Wali Kota Medan menjelaskan program masjid mandiri guna memaksimalkan fungsi dan manfaat masjid bagi masyarakat sekitar masjid. Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Medan Tembung dan Ketua Renovasi Masjid Takwa Muhammadiyah Bandar Selamat, Aswan Lubis, mengatakan untuk mendorong meningkatnya jamaah sholat subuh digelar penyaluran beras gratis kepada para jamaah. Jamaah boleh mengambil beras maksimal 1 kg untuk kebutuhan keluarganya usai sholat subuh. Sementara jamaah lain memberikan bantuan infaknya untuk penyediaan beras. Selain menyediakan beras gratis, Muhammadiyah Bandar Selamat juga menyediakan pinjaman dana untuk jamaah yang membutuhkan. Pinjaman tanpa bunga dengan besaran 500 ribu sampai 1 juta. Sebagai usaha pimpinan ranting memutus mata rantai rentenir. Alhamdulillah konsep masjid mandiri dari Bapak Wali Kota Medan tadi di kita aplikasikan di pimpinan ranting Muhammadiyah Bandar Selamat ini adalah di dalam pergiatan sholat subuh yaitu dengan subuh barokah yang mana telah kita melakukan yang setiap subuh itu kita pengumpulan unfak beras yang kita berikan kepada setiap jamaah kita yang membutuhkan. 1 kg beras setiap subuh per jamaah yang Alhamdulillah telah berjalan sampai saat ini. Dan juga kami dari pimpinan ranting Muhammadiyah dari infak subuh ini juga telah melakukan kegiatan daripada memberikan bantuan kepada jamaah subuh untuk penampah modal yaitu dengan mengembalikan uang itu tanpa bunga. Jadi peminjaman tanpa bunga. Itu usaha-usaha untuk mengatasi rentenir barangkali ya? Ya insya Allah itu salah satu cara untuk mengatasi rentenir. Yang saat ini yang begitu telah mewabah di tengah-tengah masyarakat jadi inisiatif dari pimpinan ranting Muhammadiyah Muhammadiyah Bantu Selamat memberikan bantuan pinjaman tanpa bunga. Besarnya berapa itu? Besarnya sekitaran 1 juta rupiah per orang. Berapa kali pengembalian? Pengembalian si kelas hati itu ada yang 5.000 rupiah per hari ada yang 10.000 rupiah per hari. Lancar program ini? Alhamdulillah lancar. Bisa sekitar berapa orang terbantu? Jadi saat ini sudah ada sekitar 20-an orang. Kalau beras subuh itu sekitar berapa orang yang mengunfaatkan? Jadi Alhamdulillah itu sampai sekarang kadangkala itu ada 20-30 orang jamaah kita subuh ikhadi hari. Gerakan subuh berkah dengan penyeluruhan beras gratis dan pinjaman dengan cicilan lunak kepada jamaah ternyata efektif mendorong jumlah jamaah subuh di Masjid Takwa Muhammadiyah. Seiful Hadi dan Masnal Rifai pemberitakan dari Medan Sumatera Utara.